Balamnya di tengah tuh Sobat-sobat yang mau nyebur silahkan aja Cuman kembali lagi di Borgol Oke kita lihat nih Nah tempat ini merupakan spot yang cocok bagi anda ya Untuk membaca buku dengan suasana yang kondusif dan nyaman Oke Sobat Explore, di belakang gue ada perpustakaan Di sini kalian boleh masuk membaca buku atau mengerjakan tugas-tugas kalian Ataupun juga tugas kantor gratis Masuk aja salter tip dan jangan berisik Dan yang pastinya jaga kebersihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Bang Jek dan Sobat gue Bangbor Dan selamat datang di Explore Jajana Oke Sobat Explore, kali ini gue sedang ada di kawasan Jakarta Selatan Tepatnya di Taman Literasi Marta Tiahahu Taman ini terletak persis di tempat turunnya atau diseberang Bloken Plaza Taman ini sangat strategis, taman ini memiliki banyak fasilitas umum Seperti area parkir, perpustakaan, food court, area baca, area bermain, dan amphitheater Di sini banyak spot-spot yang menarik untuk kita kunjungi Apalagi saat weekend seperti ini Tentunya ramai warga Jakarta kesini Untuk segedar hangout, segedar quality time bersama keluarga Kita lihat ada apa aja disini Let's go ikutin kita dan jangan lupa Halo Madrid Keren tuh baju Asli nih Bohor Asli tuh ya Asli Blok A Iya Biarpun ini kita cinta lokal dong Yang penting Real Madrid di darahku Halo Madrid Oke Sobat Explore Kita akan jelajahi disini ada apa aja Gue sambil baca ya Biar informasi lebih akurat dan terpercaya Oke let's go Taman Literasi Marta Tiahu dibangun dengan lahan seluas 9710 meter persegi Dan dilengkapi dengan fasilitas seperti pavilion literasi Selasar Pandang, Galeri Amphitheater, Taman Plaza, Taman Bermain, Forest Walk Hingga kolam teratai Nah ini kolam teratainya lagi gak ada teratainya nih di tengah-tengah Oh kolamnya yang di tengah itu ya Iya kolamnya di tengah tuh Sobat-sobat yang mau nyebur silahkan aja Cuma kembali lagi di Borgol Oke kita lihat nih Nah tempat ini merupakan spot yang cocok bagi anda ya Untuk membaca buku dengan suasana yang kondusif dan nyaman Taman Literasi ini juga Menjadi destinasi wisata keluarga di Jakarta yang murah meriah Juga mudah diakses menggunakan berbagai transportasi publik seperti busway dan MRT Taman Literasi ini dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Dan tidak dipungut biaya alias gratis ke sini Dan by the way kalian gak boleh ngerokok di dalam sini Karena disini adalah banyak anak-anak kecil Pokoknya kids friendly Dan kita bakal ditegur meskuriti kalau ngerokok di area sini Kalau mau ngerokok di luar Atau kalau mau ngerokok asapnya ditelen Taman Literasi Marta Tialu memiliki ruang literasi yang luas dan terdiri dari dua lantai nih Borg Oh iya ini atasnya ya Lantai Nanti kita ke atas ya Iya Dua lantai dengan berbagai spot seperti kursi bin bag Ada kursi bin bag, sofa ataupun meja sharing Dengan pengunjung lainnya Di area luar anda bisa menemukan berbagai spot lain Seperti amphitheater, kids playground, coffee shop Dan juga hutan kota Oh bisa dilihat Oke sobat eksplor, dibelakang gue ada perpustakaan Disini kalian boleh masuk Membaca buku atau mengerjakan tugas-tugas kalian Ataupun juga tugas kantor Gratis Masuk aja asal tertib Dan jangan berisik Dan yang pastinya jaga kebersihan Setelah meminjam buku atau menggunakan kursi Harap dibalikin Seperti semula Oke Sampai mengucrat gitu Let's go Sebelah sini juga ada photo booth Self-service Foto sendiri ya Ini Bang Jek ramai banget nih hari ini Ramai banget Karena kita menjelang malam minggu nih Malamnya muda-mudi Pada Berpacaran Bersukarya Kita kan juga masih Muda-mudi Ada beberapa coffee shop juga Disini ada jurnal coffee Ada Mos Life Coffee Kopi-kopian sih banyak disini Nanti kita ke lantai dua Starling ada disini Starling ada di depan Di depan Di dalam gak bisa Nggak bisa Nggak boleh masuk Nah yang Ini di malam-malam tertentu Pemprov DKI juga Mengadakan event-event Di tengah juga Suka ada artis-artis Untuk lebih update-nya Buka aja Instagramnya Taman Literasi Itu ada tuh artis-artis Mulai mempar bunga kali itu Oke lanjut kita Ini kita mau ke atas Atau masih explore di bawah Lombor Di atas lah Atasnya lokan aja nih Bang Jek Ini baru setengah ya Setengah Nih sobat explore Buang sampah pada tempatnya ya Ini kalau buat Maik Marti juga bisa Langsung dari sini turun ya Ini satu sledingan Langsung sampai Lift MRT Turun dari skalatur Langsung sampai Jadi kalau buat Pokoknya yang naik umum Naik MRT Naik busway Paling enak sih naik MRT Bener-bener Di bawah bacotnya tuh Langsung-langsung Dan sobat explore Kalau yang bawa anak kecil Di kontrolnya di tengah ya Takutnya ntar Kecebur Atau gimana Ya naiknya Bang Bon Ya Bang Jek Ini Plaza Anak ya Ini Plaza Anak Ada playground Di puter Dan tempoh-tempo kan Nggak tahu Namanya apa Dan ada besi-besi Nggak jelas Itu buat apaan Gua nggak tahu Oh iya Pokoknya Banyakan Nggak tahu Oh iya ini buat duduk-duduk Santai di atas rumput Tiga enak disini Wah Vibesnya menjelang sore Itu enak banget Ya kan Buat pacaran Masal jangan ciumannya Di sini Ya asal Nggak ada yang Lihat sih Boleh-boleh Colongan Nah Fasilitas umum Nih Fasum Nih Yang kebelet kencing Kebelet boker Nggak usah takut Nggak usah lari ke mall Blok M Square Langsung ada di sini Langsung keluarkan Dih hajat-hajat kalian di sini Mengantri juga Mushola Ada juga Masya Allah deh Berarti Pemerintah kita Mempertimbangkan Atau Meniatkan Adanya musola Tempat ibadah Di fasilitas umum Seperti ini Keren Oh iya Ini juga Taman literasi ini Adalah ide dari Mantan gubernur kita Anies Baswedan Dimana Yang lebih Mengedepankan Penghijauan Dan keindahan Tata kota Jakarta Kota kita Keren Nah disini jelas nih Petunjuk-petunjuknya tuh Kesitu Tinggal perpustakaan Kesini Plaza Anak Stasiun MRT Langsung Di atas Taman Abu-bu Itu Bobo Oh Bobo Bukan Terima kasih Let's go Let's go Wah di atasnya Ternyata nih Nggak ada hape-hape Begini aja Emang tempat Ditali-taliin Pula lagi Di atas Dari bawah kelihatan Sepit Ternyata di atas Ramai juga Apu yang menarik nih Dari atas nih Apa yang menarik ya Gue lagi mikir Ya Inilah Suasana begini aja Oh tapi Kalau sore Kalau di menjelang malam Ada lampu-lampunya Jadi makin keren sih Kita karena Datang agak sorean Jadi lampu belum nyala Sedikit lagi nih Bang Bor Naik jam 6 nih Rame banget ya Ternyata orang Jakarta Hobi nongkrong Di taman-taman Seperti ini Bang Bor ya Iya bener Harusnya memang Lebih banyak lagi lah Iya Harusnya Lebih banyak di rumah sih Mereka Ini kan efek Yang 3 tahun kita PPKM Oh iya betul Kayak di Jakarta Fair kan Habis Pandemi Langsung Rame Meledak Yuk lanjut lagi Mutri Ini apaan ini Ini miniatur Bang Ini fotografi Miniatur gitu Iya Baru belajar sih Ini ada komunitasnya Atau gimana Ada Namanya apaan ya IG Banyak sih Komunitasnya Di Facebook Premium 64 scale Itu temen saya Kalau di Facebook Nama grupnya 64 Ini nama jenis Mobilnya Apaan Maksudnya Hot toy Apa sih Apa namanya Hot wheel Hot wheel Di case Di case Mini scale Beda Kalau hot wheel itu ke mainan Kalau ini buat pajangan aja Sebenernya Ini dengan nombong siapa nih Rizky Rizky Dia lebih detail Ini detail Sama gaya Sama Satu harganya kayak gini Kena berapa tuh Kurang lebih Tergantung sih Mulai dari 150 sampai 500an ada ya Oh gitu Lebih Kalau saya nih Dapatnya 375 Yang kuning Tergantung mereknya Baru semua gitu Baru Ada jual yang seken juga Komunitas Ada Ada Baru ada seken Tergantung mau Ini aja Biasanya kalau Seken itu lebih ke Ini apa Yang udah Di kicinya Quality controlnya Oh gitu Yang udah apa namanya Udah bagus lah Biasanya kalau Gini-gini kan Beli Baru kan Dia gaca Kicinya Ada yang Piannya tukun sebelah Ada yang logonya miring Kayak gini Oke Oke Berapa belakangnya miring Istilahnya disek Iya Istilahnya disek Hasil foto Lihat bang Boleh bang Boleh Jadi seakan-akan Di tengah gitu Bang ya Iya Cantep Tuh Wah Baru belajar sih Baru belajar foto-foto Terus menolak Lagi tadi Kan gue liat di facebook Juga ada Mobil-mobil tua Yang belakang restoran Kan ada Kayak gini-gini juga Konsep ini Oke Makasih banyak Sukses terus ya Makasih bang Bang Makasih bang Explore jajanan Iya boleh bang Di subscribe Oke Sobat explore Terakhir nih Gue pengen naik Ke tangga ini Gue kira nyambung tadi Soalnya gak nyambung Yuk let's go naik Nah Nah sama itulah sampai di lantai 2 ya ternyata bebatuan gini ada tempat duduknya juga dan ada apa-apa ruang terbuka terbuka atas enak Oke disediakan tempat duduk karena sekarang disebelah lagi ada tempat duduknya jadi duduknya di pinggir-pinggir kondisinya ada tempat duduknya ini buat memilisinya bisa nih Oke merasa cukup video sampai sini aja jangan lupa subscribe channel kita follow Instagram dan Tik Tok eksplor jajanan ada di link deskripsi sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati